Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hewan bersayap dari pola hati Masih seputar membuat kreasi dari kertas karton dengan pola berbentuk hati Kali ini pola berbentuk hati ini akan dibuat kreasi aneka bentuk hewan bersayap Cara membuatnya pun cukup mudah loh Yuh segera dibuat ya Jangan lupa tekan subscribe dan aktifkan loncengnya ya Agar tidak ketinggalan dengan informasi lain yang kecean keren dari saya Yang pertama adalah burung hantu Sediakan pola hati warna hijau 2 1 buah Warna kuning 2 buah berbeda ukuran Lalu pola hati biru 3 buah berbeda ukuran pula Kemudian pola hati pink kecil 3 buah Dan pola-pula hati hitam putih kecil untuk matanya Tempekan pola hati biru ukuran sedang di belakang pola hati biru ukuran besar seperti ini Lalu tempekan kedua pola hitam putih kecil di kiri dan kanan bentuk tadi Tempekan pola hati pink ukuran kecil di tengahnya Tempekan pola hati biru ukuran kecil yang sudah dipotong dua di belakang pola hati biru tadi Ini sebagai telinganya Jangan salah ya cara pasangnya Dimana bagian lancip ada di atas Tempekan pola hati pink kecil di bawah kiri dan kanan pola biru yang besar Ini sebagai kakinya Tempekan pola hati warna kuning dan hijau di tengah pola hati biru ukuran besar Seperti ini Tempekan pola hati warna kuning yang sudah dipotong dua ini Di kiri dan kanan pola hati biru besar tersebut Ayam Sediakan pola hati kuning ukuran besar satu buah Pola hati warna orangnya berbeda ukuran 4 buah Pola hati merah tua 2 buah berbeda ukuran Serta mata Mataan imitasi Kemudian tempekan pola hati warna orangnya di kiri dan kanan pola hati kuning Dengan posisi pola hati kuningnya seperti ini Pola hati merah tua di bagian atas atau di bagian lancip pola hati warna kuning Hati-hati cara masangnya jangan tertukar Tempekan kedua pola hati orangnya di kanan dan kiri atas pola hati kuning besar tadi Tempekan pola hati merah di bagian tengah kedua pola hati orangnya tadi Jangan lupa tempekan kedua mata-mataannya seperti ini Nah jadi deh ayamnya lucu dan ngegemesin Ayam yang gendut-gendut Capung Sediakan pola hati warna pink biru dan hijau muda berbeda ukuran seperti ini Sediakan pula potongan karton warna biru 2 buah dan pola putih hitam 2 buah Tempekan 6 buah pola hati warna pink berbeda ukuran dengan susunannya seperti ini Tempekan pola putih hitam di kanan dan kiri pola hati pink ukuran yang paling besar Ini sebagai mata-mataannya Tempekan pola hati biru ukuran kecil di ujung potongan karton biru Lakukan hal yang sama untuk yang satu lagi Lalu tempekan di bagian kiri dan kanan pola hati pink ukuran besar seperti ini Potong dua pola hati warna biru dan warna hijau muda Tempekan potongan pola hati warna biru di atas potongan pola hati warna hijau muda Lakukan hal yang sama untuk ukuran yang lebih besarnya Sehingga didapatkan empat bentuk pola Tempekan keempat pola bentuk tersebut di sisi kanan dan kiri pola pink yang sudah dikatakan Nah jadi deh capungnya Lucu ya Bisa nih ditempe di dinding kamar anak anda Atau di dinding sekolah bapak ibu guru Nah jangan lupa tempekan pola hati putih sebagai mulutnya ya Nah itu ayah bunda Bapak ibu guru kreasi aneka hewan yang bersayap Mudah bukan membuatnya Semoga bermanfaat ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh